Teman-teman, petugas kesehatan serta masyarakat Indonesia tercinta, kita sudah paham bahwa vaksinasi itu merupakan metode kesehatan masyarakat yang sudah berusia sekitar 200 tahunan. Sudah efektif di dalam mencegah pendularan penyakit pendular. Dengan divaksin, berarti kita melindungi diri kita dan keluarga dari serangan penularan COVID-19 di sekitar kita. Ini menarik, vaksin itu hanya bisa dikembangkan dengan standar keamanan yang tinggi, teknologi yang tinggi. Tentu, pengembangan vaksin COVID-19 pun sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO, dari ITAGI, dan yang lebih penting lagi adalah dari Badan Penguasaan Obat dan Makanan, BPFOM. Kita harus yakin dengan kredititas teman-teman semua bahwa hanya vaksin COVID yang aman yang akan dikeluarkan. Tentang kesehatan adalah teman-teman yang setiap hari ekspos, terpapar dengan pelayanan, dan tentu saja ekspos dengan pasien-pasien yang terkena COVID. Karena itu harus dilindungi terlebih dahulu, supaya aman, tidak tertular, dan bisa memberikan pelayanan terus-menerus sampai pandemi ini berakhir. Karena itulah teman-teman harus mendapatkan prioritas pertama. Sekali lagi untuk teman-teman para tidak kesehatan tercinta, Anda adalah pahlawan di negeri ini. Karena itu keselamatan dan kesehatan Anda harus mendapatkan prioritas. Salah satunya dengan divaksinasi terlebih dahulu. Yakin vaksin ini aman karena sudah dikembangkan dengan baik, diawasi oleh para ahli, dan mendapatkan review serta kelulusan dari Badan Penguasaan Obat dan Makanan. Karena itu teman-teman, tetaplah melayani, tetap sehat dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Selain melaksanakan vaksinasi, teman-teman dan masyarakat industri tercinta, kita harus tetap menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta 1M tambahan yaitu meninggalkan rokok. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.